Intro Oke Nexter selamat siang Saya buka dulu maskernya Siang ini JabarPublisher.com dan JPNX TV Tengah berada di Wisata Ayunan Jati Camatan Ciredub, Kabupaten Cirebon Dan siang ini saya sudah ditemani oleh Salah satu pengelola di Wisata Ayunan Kebonjati, Kang siapa kan? Kang Rifan Kang bisa cerita sedikit Soal ini kan baru saja dibuka ya Beberapa bukan ke belakang Pasanya normal ini kan baru dibuka Bukan hanya kebonjati dan beberapa Objek wisata lain juga baru dibuka Ini gimana Kang? Tingkat entusiasmu pengunjung Pasal adaptasi Kebiasaan baru ini kan? Kalau baru-baru ini Pengunjung memang sedikit Perhari-hari biasa Senin sampai Jumat Itu puncak rame di hari Minggu Setidaknya Pengunjungnya kebanyakan dari orang Yang sekitaran Cirebon Timur atau ada yang dari luar Kau ada juga? Dari luar kata juga ada Oh ada ya? Dari Jawa Tengah Oke, Jawa Tengah sampai sini juga ya? Oke, next turn Rata-rata yang dari Jawa Tengah itu tahu dari yang sudah berkunjung atau dari Mersos atau media atau gimana Kang? Kebanyakan dari Mersos Dari Mersos ya? Oke Itu bukti viralnya Mersos itu membuahkan banyak hasil yang positif Salah satunya viralnya Taman Wisata Ayunan Jati di Ciladugini, next turn Kang, bisa dijelaskan kan? Ini kan ada hendawan dari pemerintah juga agar menerapkan protokol kesehatan Seperti di Waduk Dharma itu wajib pakai masker Untuk di sini gimana? Ini sama kita Ini saja tempat cuci tangan juga ya Dan wajib masker juga ya Ada di beberapa titik Oke, ada di sebelah titik Ditempatkan untuk hand sanitizer dan tempat cuci tangan next turn Itu bukti nyata bahwa diwisata ini berpatu terhadap dibawah atau aturan dari pemerintah Ya ini nih Masker kita pakai lagi masker Semua tonggol-langsung juga ya Yang datang harus berpulang Oke, mantap mister Satu lagi Kang Ini ada beberapa masukan yang masuk ke kita Ini diharapkan ada mungkin ke depannya itu ada pembangunan semacam daya Paling Jigilang Ada support buat wisata yang lain ya Ini ada arahan atau wancana ke situ enggak kan? Mungkin harapan ke depan kita Apa yang di depan ini? Mungkin ada pagar bikin pagar rumahnya Begitu misalnya Bicara berbicara bersama di sekolah-sekolah Untuk teman-teman mungkin kita lebih fokus ke sekolah-sekolah dulu Kita gitu Dan ini jam bukanya sampai jam berapa? Jam bukanya tidak di jam Malam sih, Enggak, nggak bisa aja ya Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk masyarakat yang mungkin sudah berkunjung atau yang belum berkunjung ke sini? oke buat masyarakat ataupun penggemar wisata ayunan yang sudah datang baru tau video ini silahkan datang disini jangan lupa patuli protokol dan wajib dengan masker ya oke nexter demikian wawancara singkat saya dengan pengelola wisata ayunan kebunjati samatan Sidut sampai jumpa di konten-konten JPNX TV dan Jabar Publisher.com berikutnya terima kasih selamat menikmati nyamannya disini tuh nyamannya apa ya karena alamnya aja terus tenang mengayun-ayunan ya udah kalau ayunan sih pasti nah ibu sering kesini ibu baru berapa kali ya disini mungkin 2-3 lah intinya favorit lah deket sih dari rumah sebelumnya pernah lihat di Medsos ya karena memang tempat ini udah lumayan menyebar juga cuman kebetulan ketika kita lewat daerah sini ngeliat tempat ini ini tau saya kan kalau wilayah Cirebon itu panas ya tapi ketika saya masuk lokasi ini adem pak jadi kelihatannya gak bikin gersang gitu pak salah satu tempat yang paling adem yang saya tau disini gitu pak untuk harapannya tetap jarak juga jangan lupa nih yang masuk kesini menggunakan masker semua salah satunya ini kan udah sesuai dengan aturan ya pakai masker terus harapannya sih semoga tempat ini nanti ada wahana yang lebih wow ada tempat-tempat yang bikin semakin tertariknya pelanggan terbuka belanggan apa ya tertariknya pengunjung kesini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati